Terima kasih telah menonton! Aku kan pernah ketemu sama desainer dulu ya, disini ya. Desainer kesayangan. Desainer kesayangan. Jalan kucing ya, catwalk itu ya? Catwalk itu iya jalan kucing, betul. Jalan kucing kan kakinya gitu kan, jadi kayak model, filosofinya seperti itu. Asik filosofi! Gua kan pernah dulu jadi model. Model apa? Hah? Model apa? Sarung! Kalau Adi, Adi Pati, Adi Pati basicnya sebetulnya model gak sih? Enggak, enggak. Basicnya emang... Masuk langsung aktor ya? Iya, masuk langsung acting. Acting? Jadi enggak ke model dulu ya? Enggak ke model. Soalnya kelihatan posturnya tuh model banget. Masuk kamu langsung acting, enggak belajar? Hah? Bukan sekolah. Maksudnya ke dunia entertain. Ke dunia entertain. Maaf ya. Aduh. Ini kan ada... Ada Adi Pati, ada... Widika. Iya. Bintang kamu ini, Andre, sangat luar biasa menurut saya. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Memang, begitu. Luar biasanya apa? Luar biasanya pasangan. Iya, iya. Ada bulan, ada bintang. Ya kan? Ini berdua disatukan dalam satu film. Itu baru mau gue ngomong bener. Silahkan lanjut, lanjut, lanjut. Berjudul Pertaruhan. Iya. Iya, lagi syuting film atau udah selesai ya? Udah selesai ya? Udah selesai. Dan bermain di film Pertaruhan. Film apa ini? Oke, jangan-jangan dijawab dulu. Mendingan kita lihat dulu. Trailer. 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 Trailernya, ini dia. Anak-anak saya laki-laki semua. Jadi ketika istri saya meninggal, saya tertutup bingung bagaimana menggantikan posisinya. Bagaimana menunjukkan perasaan pada anak-anak saya. Bapak selalu menjaga kehormatan. Dan dalam satu hari, kamu bikin kacau semua. Kamu coing semuanya. Kamu itu kalau gak usah ikut-ikutan kakak-kakak kamu, Bapak kan bangga juga kalau satu hari kamu bisa jadi sarjana. Kamu tuh anak yang paling besar. Harusnya kamu tuh jaga. Jaga kawan mata Bapak. Nama baik Bapak. Nama baik keluarga. Bismillah. Bismillah. Bapak masih pengen ngeliat Ical jadi sarjana. Bapak masih pengen ngeliat Ical jadi sarjana. Ya, walaupun hanya sedikit. Saya udah nonton ini. Mana? Ya, barusan. Oke, mungkin boleh bisa diceritain sama Adipati atau Widika. Cerita tentang apa ini? Tentang apa ini film? Ya, ini cerita tentang empat orang anak laki-laki yang mempertaruhkan hidupnya demi seorang Bapaknya. Gitu. Jadi, banyak pertaruhan-pertaruhan dalam hidup mereka yang memang harus dilakukan walaupun sampai menghilangkan nyawa atau sampai separah itu demi seorang Bapak. Ngebelah Bapaknya. Ngebelah Bapaknya. Ngebelah Bapaknya. Ngebelah Bapaknya. Tadi katanya sama Bapaknya kamu harus jadi sujana. Sarjana. 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 Sarjana apa? Jadi memang Bapaknya pengen kamu jadi sarjana? Iya, dia Bapaknya ini cukup egois. Bapaknya ini cukup punya cita-cita tinggi tapi nggak sadar dengan kemampuannya. Bapak ini cuma Satpam kerjanya. Oh Satpam. Tapi dia pengen anak-anaknya berhasil. Kalau Widika menjadi apa di situ? Sebagai apa? Peran aku itu sebagai pacarnya Ibra yang dimainin sama Adipati. Dan karakter gue bernama Jamila. Jamila. Gadis Ayu anak Pak Lura. Iya. Jadi pacarnya Adipati disini ya. Iya, pacarnya Ibra. Ibra, iya. Disana namanya Ibra. Kan gue juga main di shoot and red, cuman kurang banyak scene-nya. Yang bagian mana ya? Gue jadi Bohlam yang menerangi mereka. Tapi yang paling... Tapi kalian waktu syuting menemukan hal-hal yang seru nggak? Misalkan lagi syuting tiba-tiba gue gencat pintu atau apa. Tapi ini temanya ada action-actionnya ya? Memang full action? Dan action ada berantem-berantemnya nggak? Bukan full action. Cuman ini drama keluarga yang dibumbui sama action. Sama action. Ini kalau action bagiannya Widika nih. Dia petarung dia disini. Saya lihat tadi ada sedikit lagi begini kan. Itu kamu ya? Iya, iya. Yang rambutnya turun semua itu. Itu kamu tadi ya? Iya, iya. That's me. Dan kamu emang di luar film juga berlatih-beladiri? Sebenarnya sih nggak sih. Dulu itu ikut pencak silat. Enam tahun. Itu dari SD sampai SMP. Itu sampai ikut lomba nasional gitu-gitu. Cuman stop. Sejak ya memasuki umur 15 tahun. Stop. Setelah itu ya dapet panggilan. Ya dapet casting. Terus untuk memerani seorang petarung. Jadi itu kayak body memorinya masih ada. Jadi kayak. Berarti basicnya udah pencak silat. Sakit. Sakit, sakit. Sakit. Sakit, sakit. Sakit. Oh, aktif. Kalau aktor yang bagus itu kan biar kelihatan bener. Sakit. Untuk kalian. Menurut kalian. Kenapa sih orang-orang yang semua yang ada di Indonesia bahkan di luar Indonesia harus menonton film ini? Iya. Karena filmnya udah jadi. Bener. Bener. Kalau belum jadi mana bisa ditonton? Bener ini jawabannya. Kamu bisa menggantikan Andre di sini. Filmnya udah jadi. Bener juga sih. Bener juga. Kalau nggak jadi apa yang ditonton ya? Tonton. Tonton layar doang. Mungkin ada pesan-pesan apa yang bisa diambil dari film ini? Ya ini cerita tentang keluarga. Mungkin jarang banget cerita tentang keluarga yang isinya cowok-cowok semua. Iya, iya. Bener-bener. Dan bapaknya, jadi cerita tentang empat anak laki-laki yang dibesarkan oleh satu orang laki-laki gitu. Tanpa ibu? Tanpa ibu. Nah, cuman mungkin gue, kalau saya sih jarang ngeliat ya maksudnya ada film di Indonesia kayak gitu. Dan di sini juga ada kayak sentuhan-sentuhan gimana sih caranya laki-laki tuh bisa ngebesarkan anaknya sampai besar gitu. Apa yang kurang? Apa yang ketinggalan? Gitu. Di sini ada semua. Bagus ini mewakili juga ya pada orang tua yang mungkin single parent ya. Laki-laki doang ya. Widika, Widika kenapa harus nonton? Karena ini film itu beda. Very different from other films ya. So far di Indonesia. Right, right. Right, right. Smells good. Dan aku sendiri juga bukan karena aku salah satu aktornya juga ya. Ya, i know, i know. Tapi... Apa yang nulis script ini tuh Mbak Upi. Oh, iya, iya, iya. Mbak Upi. Siap kekenal. Dan gue sendiri juga kayak jatuh cinta dengan scriptnya. Jadi... Baru baca aja udah seru ya. Itu juga sebelum aku casting. Sebelum aku dipanggil juga. Aku dikirimin nih hypnosisnya, ini scriptnya. Tolong dibaca. Menurutmu kayak gimana. Terus call us back. Jadi aku yang kayak... Itu sampai yang terharu dapet. Seneng dapet. Gregetan dapet. Semangat juga dapet. Baru baca itu ya. Itu bener-bener... Ah, gimana gitu. Saya bisa merasakan apa yang gak rasakan kamu. Iya, kayak gitu. Well, actually, when this movie is on air? Dre, lu gak ada lagi. Pertanyaan selain actually, gak ada lagi. Maksudnya kapan film ini mulai tayang gitu? When? When the movie in on air to... Studio... When Tutu? Tanggal 21. Tayang tanggal 9 Februari. 9 Februari. Nah, buat temen-temen tuh yang mau nonton film ini... 9 Februari sudah bisa disaksikan di bioskop-bioskop. Kesayangan Anda. Sebelum ngobrol-ngobrol, mungkin saya akan kasih sesuatu dulu ya. Maya. Maya, 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 Maya. Datanglah, datanglah. Maya, 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 Maya. Datanglah, datanglah. Ini ada tamu. Ambilkan T.A. Toy, Gboy. Ini ada tamu. Ambilkan T.A. Toy, Gboy. Maya, 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 Maya. Karena sudah datang. T.A. Toy, kok jauh banget sih kamu disitu? Ah? Ah, kok jauh banget sih disitu? Biar aku jauh darimu. Kok gitu? Yang penting kan hatinya tetap dekat. Kamu dan aku angkot jauh dekat 2.500. Suka gitu. Kamu kan kelihatannya kamu kaget sekali melihat tamu pada malam hari ini. Ada apa gerangan? Ah, kesulanya kok tau aja sih. Kok gak bilang sih ada castnya pertaruhan, film pertaruhan. Oh, berhasil. Mata kamu kaget berbilur-bilur. Eh, berbilur-bilur. Maksudnya berbilur-bilur. Udah dicobain tehnya? Udah, udah. Namanya teh kocai. Te kocai buatan maya. Te kocai yang aku suka. Te maya yang aku cinta. Kocai. Te kocai buatan maya. Te kocai buatan maya. Silahkan diregot dulu. Udah, udah. Udah dicobain. Regot itu minum. Ya. Udah. Maju sama begitu janjian Pak Andre? Eh, enggak loh padahal. Jangan-jangan kalian ini Joko. Jodoh. 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 Jodoh itu jodoh yang komplit. Untung dapet. Kak Sule, aku enggak bilang-bilang sih. Ada ini film pertaruhan. Casnya pada kesini. Aku kan sudah wa. Sama kamu. Wa. 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 Ini satuin bacanya wa. Iya, iya. Enggak ada titiknya itu. Iya, iya. Kamu udah wa sama kamu. Enggak dibaca. Masa sih. Iya kan maya. Ini ada adipati. Masa. Ternyata padahal nungguin banget. Bahwa ini kan official merchandise-nya keren banget. Mahi emang tau? Iya, tau. Mana dibawain gak? Mana, mana. Coba, coba official merchandise-nya. Bawa, bawa tuh. Keren banget mau nonton soalnya. Uh, aku juga. Tuh kan lain daripada yang lain nih. Wah, terima kasih Adipati. Makasih loh, Adipati. Bawain asik. Asik. Aku udah akses. Hehehehe. 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 Asik. Oh jangan dong. Saya pengen. Dia siapa dia adipati? Siapa lo? Mau nonton. Uh. Apa tuh? Wow. Serius, rawut kayak gini di film ini? Ada bacanya. Tokawaw. Tokawaw. Hehehehe. 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 Ini Kang Sulayan nih buat penonton nih yang pada pengen beli juga kayak kita nih pengen punya official merchandise-nya. Bisa beli di Tokawaw. Hehehehe. Tokawaw. Apasih Tokawaw? Tokawaw website. Menjual berbagai macam official merchandise dari atis. Terus musisi, film, layar lebar, dalam negeri, luar negeri semuanya ada. Jadi tinggal buka aja gampang. Nah ini official merchandise-nya dari film pertaruhan. Oh oke oke. Oh oke oke. Oke oke. Berarti official merchandise pertaruhan ini cuma dijualnya disini? Di Tokawaw ini? Ini jual juga iya. Gampang banget. Cara belinya tinggal dibuka aja di www.tokowow.com. Oh gampang. Terus liat movie merchandise, cari filmnya pertaruhan. Langsung bisa pilih tuh. Ada t-shirt, ada sarung bantal, ada moornya apa. Mook ada gelas. Ada ga? Hehehehe. Pasti ada nanti. Ya gelas tuh. Gantungan kunci tuh biasa. Ya kemarin aja Kak Sula ada campaign. Untuk 10 pembeli pertama, untuk film pertaruhan ini merchandise-nya bisa datang diundang Kenny Talk Show. Mana 10-nya? Siapa? Ada, ada, ada. Oh iya udah diundang. Beli merchandise film pertaruhan. Ayo nyari bis. Aku mau kuliah. Oh mana? Mana dapet juga. Mana ada? Lihat, lihat, lihat. Coba. Oh iya bener. Oh iya 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 iya. Oke luar biasa ya. Ini Neng mau nonton nih pasti filmnya mau nonton eh. Filmnya juga dong? Mau dong. Tadi udah kode. Ah mau nonton. Ah filmnya ah. Ya udah tinggal nonton aja nanti dibeliin. Siapa yang ngajakin? Nggak ada yang ngajakin. Ya siapa lagi kalau aku? Tidak ada yang mau nonton sia aggressive male. Paling kan udah aku beli yang tiket. Tikat apa? Tikat kreda. Nanti dong bareng, kita breng. Kita bawa tiker, kita bawa. Eh di bioskop buenas 우� affects jemak. Oh iya ya. Yang suka ngajak南es bioskop. Kenapa? Kok diembaasCKć tenda. Ini bioskop. Tempanya ketutuk. Emang bersama, pun pre muka nih. Mau nonton buat tenda. Yaudah nanti kita nonton bareng lah Pokoknya semuanya nanti nih Penonton disini juga nanti kita ajak nonton Nonton film ini Nonton kebakaran Film ini lah Silahkan diminum lagi ya Terima kasih ya Maya Oke Kalau begitu Saya mau buka website dulu ya Nih liat Toko Wow Nanti kita akan menjumpa lagi Setelah yang satu ini disini aja